Gua doang atau emang mungkin lu juga pernah ngerasa ketika lu lagi sendirian di rumah, tapi lu gak sendirian. Mungkin yang pernah ngerasain lu paham maksud gua, tapi kalau misalkan lu belum pernah ngerasain biar gua perjelas rasanya kayak ada sesuatu yang, atau ada suatu kehadiran yang ada bersama lu di ruangan dimana tempat lu berada atau di sekitaran tempat lu lagi berdiri atau lu lagi tiduran. Dan ini mengingatkan gua akan sebuah cerita atau sebuah akun yang bernama El Franco Andesvi. Dan ini menjadi alasan gua kenapa gua gak begitu suka sendirian di rumah, terutama ketika malam hari. Siapin minuman lu dan siapin cemilan lu, let's down to the rabbit hole. Karena ini adalah footage of El Franco Andesvi. El Franco Andesvi adalah akun tiktok yang mulai mengunggah video-videonya ketika El Franco merasakan kalau dia dihantui. Dan yang pertama kali merasakannya sebenarnya bukanlah El Franco, tapi dimulai dari hewan-hewan atau binatang-binatang peliharaannya. Dia memelihara anjing dan beberapa kucing. Awalnya dia mengeset kamera di tempat tidurnya. Dan footage ini yang didapatnya. Di sini sudah jelas ya. Kalau video tadi atau video yang tadi kita lihat itu adalah bukan sesuatu yang ingin kita lihat ketika kita bangun pagi terus ngeliat. Ini tadi malam kamera gua ngerekam apa, kurang menyenangkan gitu. Bangun dengan melihat video seperti itu gitu. Walaupun mungkin asapnya tadi kita bisa berasumsi kalau itu adalah serangga yang terlalu dekat ke kamera. Tapi kita gak tau juga ya. Kalau memang itu adalah serangga yang terlalu dekat ke kamera lalu yang satu ini apa. Nah setelah dari sini El Franco mendapatkan banyak sekali gangguan dan banyak sekali gangguan di rumahnya. Beberapa gangguannya bahkan sampai dimana dia melihat sosok yang menyeramkan, sosok hitam. Terutama di tangga di depan kamarnya. Nah dari sini follower-followernya mulai memberikan saran kepada El Franco. Mengatakan kalau, kenapa enggak lu nanya aja ke arwah yang ada atau ke hantu yang menghantu lu maunya apa. Mungkin kalau lu bisa lu bantu dia bakal pergi. Dan akhirnya El Franco pun memutuskan untuk melakukannya. Dari video tadi kita atau gue ya, gue gak tau apakah hantunya ingin berdamai atau enggak. Tapi yang jelas, teror yang dirasakan oleh El Franco belumlah berhenti. Puncaknya adalah, atau mungkin bukan puncak ya. Menurut gue adalah bagian yang mengerikan adalah ketika El Franco bertanya kepada hantunya atau hantu yang mengikutinya. Apakah nyawanya berada dalam bahaya? Dan ketika dia bertanya seperti itu, tiba-tiba... Kran di kamar mandi, di kamarnya tiba-tiba menyala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini yang dia dapat. Beberapa orang mengatakan kalau ini adalah fake atau palsu. Dan dia tetap meyakinkan kalau dia benar-benar dihantui. Sampai sekarang kita masih belum mendapatkan update yang jelas tentang El Franco and Esfi. Tapi mau bagaimanapun dia sekarang, bagaimanapun keadaannya, kita berharap dia baik-baik saja dan bisa kembali ke kehidupan normalnya yang bahagia bersama hewan-hewan peliharaannya.